Kembali lagi di channel Youtube Budi Wijaya Guru, channel media informasi dan edukasi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang guru. Mengenai hilangnya tunjangan profesi, ini adalah satu isu juga yang sebenarnya mispersepsi terbesar di masyarakat. Alasan kenapa kita ingin mengeluarkan kata tunjangan profesi di situ adalah karena alasannya semua guru-guru kita, ASN maupun non-ASN, harus menunggu giliran PPG dan sertifikasi untuk mendapat tunjangannya adalah karena kata tunjangan profesi tersebut. Jadi itu ironisnya, dimana memang kelihatannya seperti menghilangkan itu, tapi sebenarnya aspirasi untuk menghilangkan tunjangan profesi adalah agar mengembalikan guru-guru kita ke dalam undang-undang ASN dan untuk yang swasta undang-undang tenaga kerja. Dan dengan itu kita bisa secara otomatis bisa mulai memberikan tunjangan kepada guru tanpa sertifikasi dan tanpa program PPG yang akan memakan waktu 20 tahun lagi untuk selesai. Semuanya sudah keburu pensiun. Jadi ini suatu hal yang cukup ironis ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tapi sangat menyedihkan bahwa karena berbagai, walaupun kami sudah mencoba mengkomunikasikan sampai saya mau buat video-video dengan Mas Nino, Kepala Beskap. Tetapi mungkin karena beberapa pandangan tersebut yang tidak tepat, akhirnya ditolak masuk prolegnas prioritas. Dan sekarang situasinya Mas tidak jelas. Jadi sebenarnya yang 1,6 juta guru yang menunggu sertifikasi tersebut cukup kasihan. Banyak dari mereka diberitahukan malah bahwa tunjangan profesi itu harus dipertahankan. Padahal kita mau memberi mereka tunjangan sekarang. Tidak usah menunggu sertifikasi. Jadi mungkin itu adalah klarifikasi Bapak-Ibu. Itu sudah saya sebut berkali-kali di publik. Bukan hanya saya, semua dirjen kami pun mencoba mengkomunikasikan. Tetapi sepertinya masih ada suara-suara yang mengarahkan ke persepsi yang salah. Jadi mungkin itu klarifikasi kami mengenai arus listiknas. Tim kami sudah hampir berapa bulan ya? Sudah 8 bulan, mungkin 1 tahun ya mulai proses ini. Dan benar-benar harapan kita adalah terkejar di 2022 agar di 2023 bisa gol. Tapi sekarang yang tercepat kalau 2023 belum tentu itu akan bisa kita loloskan. Karena memang tahun politik dan lain-lain. Jadi merupakan suatu seharus realistis juga gitu. Kami pun sangat sedih terutama buat guru-guru yang tidak bisa menerima tunjangan. Dan kita tahu bahwa di dalam peraturan terbaru itu disebutkan untuk menjadi calon mahasiswa PPG dan jabatan ada beberapa syarat Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru yang melaksanakan tugas selama 3 tahun terakhir. Jadi kalau sudah ada SK 3 tahun terakhir itu sudah bisa memenuhi persyaratan. Kemudian yang bagian D memiliki kualifikasi akademik sajana S1 atau diploma 4. Kemudian yang C memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Kemudian yang D berusia paling tinggi 58 tahun Bapak Ibu ya. Kemudian sehat jasman rohani, bebas narkotikan, psikotropika, dan jet aditif lainnya. Kemudian berkelakuan baik. Kemudian yang terpenting ini terdaftar dalam sistem data pokok pendidikan atau kementerian. Nah, dalam poin E dan FG ini Bapak Ibu tidak usah khawatir. Biasanya ini diambil ketika Bapak Ibu sudah menjadi mahasiswa PPG atau calon mahasiswa PPG. Ini sangat mutlak Bapak Ibu ya. Kemudian disebutkan juga bahwa proses tahapan testnya untuk menjadi mahasiswa PPG itu adalah seleksi administrasi, ya Bapak Ibu ya, kemudian seleksi akademik. Nah, ini sudah, kalau administrasi sudah lanjut, baru kita ke akademik. Berapakah nilai pretestnya, minimumnya, dan berapakah nilai passing grade seleksi akademik atau pretestnya. Nah, kalau kita lihat di tahun sebelumnya itu Bapak Ibu ya, kita perbesar nilainya di sini Bapak Ibu. Nah, di sini dilihat bahwa, nah, ini nih lulus akademik itu poinnya 55,216 ini lulus seleksi akademik. 55,192 lulus seleksi akademik. 55 ini lulus, ya. 54,976 ini tidak lulus seleksi akademik, ya. Dan, kalau 55 lulus, kalau 54,9 saja tidak lulus Bapak Ibu. Berarti, kemungkinan besar ini untuk pretest atau seleksi akademik passing grade-nya itu 55, Bapak Ibu ya. Nah, ini di data di SDN Badan 1, seperti itu ya. Nah, ternyata kalau 55 ke atas itu lulus, kalau 55 ke bawah ya, 54,976 ini sudah tidak lulus. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan, kalau kita lihat, bagi Bapak Ibu yang belum terpanggil PPG, namun sudah lulus seleksi akademik, nanti biasanya seperti ini tulisannya ya, di SIMPKB, pengumuman kandidat PPG dan jabatan 2023. Biasanya seperti itu, Anda telah lulus seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2022. Silahkan klik pada tombol konfirmasi PPG dalam jabatan 2023. Untuk melanjutkan proses PPG Anda di tahun 2023, selanjutnya silahkan menunggu penempatan LPTK PPG dalam jabatan sesuai jadwal yang akan diinformasikan selanjutnya. Baru klik konfirmasi PPG dalam jabatan. Ini biasanya di SIMPKB, Bapak Ibu ya. Tentu, belum keluar resmi, Bapak Ibu ya, terkait PPG tahun 2023, entah itu seleksi pretest-nya atau seleksi akademiknya. Namun, kita menjaga-jaga karena kalau kita lihat tadi bahwa PPG 2023 itu kemungkinan besar ada. Yang jelas, apakah PPG prejabatan dan PPG dalam jabatan. Dan kalau ini biasanya nanti, kalau Bapak Ibu sudah tes seleksi akademik, nah ini contoh hasilnya nanti kalau lulus dan tidak lulus seperti ini. Hasil seleksi akademik PPG, skor ujian tidak memenuhi batas minima kulusan atau tidak lulus. Nah, kalau lulus, lulusannya lulus, seperti itu. Dan dari sekarang, saran saya Bapak Ibu yang belum PPG, agar segera terus belajar dan jangan lengah untuk menghadapi seleksi akademik maupun pretest PPG. Karena contohnya saja dalam PPG gelombang 3 ini sebenarnya tidak ada jalan jadwal, Bapak Ibu. Cuman PPG 2022 itu hanya dua kategori saja setahu saya. Tapi tiba-tiba ada pemanggilan lagi karena kurangnya kuota atau mungkin ada yang sudah lulus seleksi akademik tapi tidak mengkonfirmasi. Akhirnya dihabiskanlah itu di gelombang 3. Nah, siapa tahu di 2023 ini kurang kuota dan perlu pretest, Bapak Ibu harus siap untuk menghadapi itu. Jadi, saya ulangi. Bapak Ibu targetnya biasanya itu ada 120 soal ya. Paling tidak itu ya bisa, kalau bisa benar 70 lah. Bapak Ibu itu aman, Bapak Ibu. Terdiri dari soal profesional, pedagogik, dan karakteristik keperibadian. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.